Halo adik-adik, nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan pada kalian bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan dimana soal tersebut diketahui harga beli 25 kg apel itu harganya 650 ribu rupiah kemudian apel tersebut dijual seharga 32 ribu rupiah per kilogramnya nah yang ditanya adalah pedagang tersebut untung atau rugi gitu untungnya itu berapa per kilogramnya dari jawaban yang diberikan pilihan jawaban yang diberikan ya nah untuk itu maka kita harus mencari harga belinya dari yang per kilogramnya oke berarti harga beli 1 kg sama dengan 650 ribu 650 ribu per 25 ya kan sama dengan berapa 650 ribu dibagi 25 sama dengan 26 ya 26 ribu 26 ribu nah dari sini bisa kita lihat bawasannya harga beli itu 26 ribu dan harga jualnya 32 ribu sehingga mengalami keuntungan ya kan maka keuntungannya berapa itu yang harus kita cari selanjutnya untung bisa dibilang laba ya laba sama dengan harga jual dikurang harga beli dikurang harga beli sama dengan harga jualnya berapa 32 ribu dikurang harga belinya per kilogramnya 26 ribu maka sama dengan 6 ribu nah dia untung 6 ribu rupiah per kilogram nah begitulah dia jawabannya yaitu 6 untung 6 ribu rupiah per kilogramnya maka pilihan berganda yang sesuai adalah C C oke mungkin itu saja dari saya terima kasih kemudian selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.